Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya lagi Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan Cara menulis materi Pembelajaran Dan mengelola forum SIGI Dalam website Atau Kelas online psikologi Nah, untuk Psikologi sendiri Selain menyediakan Tentang Tes online bisa juga Dimasuki oleh Dikasih materi Materi pembelajaran Materi ini nanti bisa diberikan Dengan cara ketik manual Maupun copy paste Dari kali yang sudah ada Nah, untuk langkah-langkahnya silahkan disingat pada video Klik subscribe Untuk mendapatkan update video Dari saya Silahkan klik tombol subscribe Terima kasih Oke, langkah pertama adalah Kita login ke website psikologi Nah, kita login dengan alamat App.psikologi.com Slash login Nah, ini alamatnya Nah, jika kita buka Maka tampilannya adalah seperti ini Nah, kita diperintahkan untuk Untuk memasukkan user dan password Ya, ini user Yang ini password Silahkan diisi Dan ini adalah sebagai guru Jadi, untuk pengelolaan materi Itu khusus untuk guru saja Untuk disesua itu tidak ada Nah, untuk guru itu ada fasilitas Untuk membuat materi Atau page ya Di akun school gigi Nah, untuk langkahnya berarti login dulu Sudah masukkan user dan password Lalu klik login Nah, disini adalah Kelas Daftar kelas yang kita Apo ya Kita Ajarkan Nah, untuk Membuat materi Maka selanjutnya adalah Kita memilih kelas dulu Kelas mana yang akan kita Kasih materi Misalkan Kelasnya adalah Saya ambil Kelas yang Misalkan ya Kelas 10 TAPB Saya akan Buat materinya Nah, ini adalah Kelas Kelasnya ya Kelas TAPB Ini 10 TAPB sudah ada Nah, untuk membuat materi Atau membuat Halaman Page ya Disini di atas ada Perintah Add Material Ya, tombol Add Material Terus pilih yang Add Page Nah, Add Page ini Adalah membuat Sebuah halaman Yang berisi tentang Text Yaitu bisa Berupa materi ya Disambung Teri Maupun Kompetensinya Akan disapai Nah, disini Add Page saja Untuk Misalkan Barangkali Tidak Memerlukan Misalkan Gak usah Supaya Gak ketik manual Bisa juga Menggunakan Add Package Package Berarti Mengupload Sebuah file Atau bisa juga Add File Add File Nanti Bisa Muncul Sebuah link Untuk download File Materinya Nah, sekarang Kita coba dulu Membuat materi Dengan cara Add Page Atau halaman Nah, pertama Di Create Page Ini Di atasnya Adalah Judul Nah, judul Berarti Otomatis Judul Materi Yang akan Kita Buat Misalkan Judul Adalah Materi Misalkan Beb Satu Nah, begini Misalkan Diagonal Bidang Nah, seperti ini Ini Judul Halamannya Atau judul Materinya Terus Di Isinya Disini Berarti Isi Dari Materi Diagonal Bidang Bisa Ada Pengertian Ada Rumus Dan Seterusnya Misalkan Diagonal Bidang Adalah Garis Yang Dan Seterusnya Ya Jadi Seperti ini Ditulis Manual Atau bisa Juga Copy Dari File Lain Atau File Yang sudah Ada Maupun Dari Website Yang Kita Bisa Cari Di Google Misalkan Pengertian Perkenal Diagonal Bidang Kita Coba Cari Maturinya Diagonal Bidang Contohnya Kita Bisa Copy Dari Sini Pengertian Diagonal Bidang Nah Ini Tidak Bisa Dikopi Dikatsar Yang Lain Oke Ini Adalah Materinya Ini Dari Upset Sudah Ada Pengertian Kita Copy Bidang Saja Kita Block Ctrl C Terus Pas Tekan Disini Ctrl V Nah Seperti Itu Kalau Misalkan Disini Ada Bayang Bayang Atau Ada Background Warnanya Kita Block Saja Kita Bersihkan Kita Bersihkan Dengan Cara Clear Format Supaya Kembali Ke Normal Ya Jika Misalkan Konya Kurang Besar Bisa Dibubah Karena Ini Bisa Support Untuk Format Terus Untuk Ini Pengertiannya Didebalkan Atau Mungkin Di Garis Bawah Bisa Diwarnai Seperti Ini Font Warnanya Misalkan Seperti Ini Jangan Bidang Yaitu Garis Menghubungkan 2 Titik Sudut Yang Saling Berhubungkan Dalam Bidang Ini Adalah Pengertian Terus Untuk Rumus Misalkan Ini Gambarnya Saja Gambar Gambar Bisa Dikasih Coba Copy Nah Misalkan Kita Tinggal Klik Kanan Copy Image Lalu Disini Klik Kanan Masuk Langsung Kita Bisa Rubah Perkecil Perbesar Bebas Kita Bisa Rata Tengah Saja Supaya Proses Bisa Menulis Materi Bisa Menisulkan Gambar Langsung Pasteur Suka Yang Satunya Lagi Rumus Nah Kalau Rumus Disini Saya Coba Copy Langsung Otomatis Tidak Usah Betik Manual Kita Tinggal Kopah Saja Dari Website Atau File Lain Tanpa Harus Ribut Dengan Manual Oke Seperti ini ya Nanti silahkan bisa dilanjutkan sendiri Untuk materinya Ini bab 1 Kalau sudah selesai berarti create Nanti disini ada bab 1 diangguran gudang ya Nah seperti ini Ini adalah materinya Nanti kalau dibuka di akunnya siswa Nanti munculnya seperti ini Di materi bab 1 Nah bab 2 juga sama Edge page lagi Edge page lagi Terus bab 2 Dan seterusnya sampai Lahir Seperti itu Itu cara membuat Materi Atau menulis materi Dalam bentuk page Atau Alaman Nah bisa juga Materi yang sudah kita Siapkan Langsung di upload Pakai file nya saja Atau file pdf Kita langsung upload Itu dengan cara Edge file Nah add file disini Nanti pilih yang file Terus pilih yang upload Tag file atau upload Nah dari sini Kita bisa memilih File yang sudah kita siapkan Bisa Bentuk pdf Bisa bentuk Doc ya Misalkan saya disini Contohnya ini ya Ini adalah materi saya Contohnya ya Contoh saja Ini materinya bentuknya pdf Jadi Cara membuatnya Atau secara Upload nya adalah Add material Terus pilih Add file link Atau external tool Add file ya Pilih yang file Lalu Add file Atau upload file Nah maksimal File nya adalah 512 Megapad per file Ini sekecil ya Materinya juga kecil Ini 102 kb Nah setelah di Click ok Maka disini proses Uploading Terus complete Selesai Terus disini Berarti Berarti Mau Menuliskan Keterangan Boleh Silahkan Ditambah Kalau gak perlu Langsung Add Nah ini Sudah jadi Ada file materi Ya file materi Ini bisa Di download Sehingga Nanti bisa Dibuka Di WDF WDF Cover of WDF Bisa dibuka Di AP Atau bisa Dibuka Di Komputernya Sesuai Kalau ini Berarti Langsung Secara Online Dibuka Seperti Ini Halaman Tapi Kalau Yang Bawah Yang Bentuk File Itu Berarti Nanti Bentuknya Adalah Download File Nanti Bisa Dibuka Secara Online Kita Harus Online Nah Itu Tadi Cara Membuat Materi Ya Cara Upload Materi Lalu Berikutnya Adalah Cara Membuat Forum Forum Disini Fungsinya Nanti Adalah Ketika Kita Upload Sebuah Materi Maka Disana Kita Siapkan Kita Siapkan Sebuah Kelas Sebuah Tempat Untuk Tanya Jawab Nah Sebuah Tempat Untuk Jawab Nah Sebenarnya Untuk Ini Di Kelas Ini Bisa Dibuat Forum Dengan Cara Mengelola Forum Dengan Cara Ad Material Terus Nanti Ada Perintah Ad Discussion Discussion Ini Berarti Nanti Bisa Untuk Tanya Jawab Bisa Antah Siswa Bisa Guru Dengan Siswa Atau Siswa Dengan Siswanya Kita Klik Saja Add Discussion Nah Disini Di Add Discussion Nanti Ada Perintah Pertama Adalah Titel Berarti Judul Terus Deskripsinya Berarti Kita Deskripsikan Terus Dudet Berarti Tanggal Penaksanaan Terus Reading Reading Berarti Mengizinkan Untuk Guru Menilai Menilai Seberapa Banyak Siswa Berkomentar Contohnya Titelnya Adalah Diskusi Bab Satu Bab Satu Ini Silahkan Diskusinya Di Bagian Ini Silahkan Bagi Yang Belum Paham Tentang Isi Bab Satu Bisa Tulis Pertanyaan Di Forum Ini Seperti Itu Bagi Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Teman Nah Maka Akan Mendapat Poin Tambahan Seperti Supaya Nanti Antara Siswanya Bisa Saling Berkomendisi Untuk Menjawab Seperti Itu Ini Terus Desolusinya Terus Judet Kalau Memang Memerlukan Jadwal Menjawab Kalau Memang Enggak Perlukan Ya Dikosong Untuk Grading Ini Misalkan Mau Supaya Ada Nilainya Sedih Nilai Klik Enable Tapi Kalau Enggak Perlu Enggak Bapak Di Forum Ini Sunah Untuk Pengisian Jadi Enggak Perlu Tidak Perlu Siswa Itu Mengisi Disini Enggak Usah Tidak Tidak Wajib Kalau Di Enable Nya Dibiarkan Saja Kalau Great Sudah Great Maka Ngancul Disini Diskusi Bab Satu Nah Disini Ada Keterangan Silahkan Bagi Yang Perlu Maaf Sudah Sudah Ada Nanti Jika Dibuka Nanti Disini Ada Komentar Silahkan Nanti Disini Diskusi Baik Oleh Siswa Maupun Guru Seperti Itu Diskusi Tentang Bab Satu Oke Itu Sudah Selesai Cara Membuat Forum Diskusi Ada Bab Satu Materi Ada File Materinya Juga Ada Forum Nah Ini Sudah Selesai Oke Untuk Pembuatan Materi Sampai Sini Silahkan Dicoba Dipraktekan Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Video Saya Ini Untuk Mendapatkan Update Terbaru Nanti Akan Ada Episode Berikutnya Tentang Sikul Gini Masih Banyak Materi Yang Saya Berikan Jangan Lupa Subscribe Oke Sumpukan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Men Ros Tentang Simpel Devут blooper �